Keamanan pangan industri rumah tangga menjadi perhatian bagi pemerintah kota Pekalongan yang terus mendorong implementasi para pemilik usaha industri rumah tangga pangan dalam menjamin keamanan pangan bagi masyarakat. Hal itu tertuang dalam kegiatan bimbingan teknis penyuluhan keamanan pangan atau PKP selama dua hari, Rabu dan Kamis, 16 dan 17 November. BIMTEK oleh Dinas Kesehatan tersebut dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, Selamat Budianto, dengan mengundang para pemilik industri rumah tangga pangan atau PIRP. Hal ini merupakan upaya Dinas Kesehatan yang diharapkan PIRP mampu mengimplementasikan pangan yang aman dan sehat sehingga masyarakat terjamin dari bahaya-bahaya ketika mereka mengkonsumsi makanan yang tidak aman diantaranya ketika makanan tersebut mengandung bahan-bahan berbahaya secara kimia, biologis maupun juga secara fisik. Budi bersyukur sejauh ini belum ada laporan kejadian luar biasa di Kota Pekalongan yang disebabkan karena keracunan pangan atau laporan mengenai orang yang keracunan makan akibat makanan yang dikonsumsi tidak aman dan berefek kekesehatannya. Masyarakat terjamin dari bahaya-bahaya ketika dia mengkonsumsi makanan yang tidak aman. Contohnya tidak aman itu ketika dia mengandung bahan-bahan terbahaya, baik itu secara kimia, secara biologis maupun fisik. Jadi contoh yang misalnya secara kimia, dia harus menjamin bahwa tidak menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya yang dilarang. Kemudian dari sisi fisik misalnya jangan sampai ada kalau kita makan ada poncok di situ ada stop loss. Kemudian itu secara fisik ya ada kerikil, ada apa gitu. Nah itu cemaran-cemaran seperti itu, itu salah satu indikator makanan yang aman.